Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Bangodon Oke, di video tutorial kali ini saya akan membuat video Bagaimana caranya melihat HP kita disadap atau tidak Oke, sebelum kita lanjut ke video tutorialnya Silahkan anda tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan saat Bangodon mengupload video terbaru Oke, tidak usah berlama-lama ya Pandang berlama-lama itu membosankan Kita pergi saja ke tutorialnya Pertama, anda di sini klik panggilan ya Melihat HP anda sedang disadap atau tidak Di sini kita gunakan kodonya ya 1, pager, 21, pager Nah, di sini HP saya sedang disadap oleh seseorang ya Yang nomornya kartu simpati atau telekomsel ya Di sini ya Dan bagaimana cara menghapusnya ya Oke, kita lanjut saja ya Menghapusnya begini caranya Kita klik oke saja Lalu di sini kita klik lagi Kodonya begini ya Nah, begini Lalu kita klik pager lagi Nah, penerusan panggilan penghapusan berhasil Karena di sini sudah kita hapus ya Si nomor tersebut dan tidak bisa lagi untuk menyadap HP kita Oke, kita cek saja buktikan Nah, di sini sudah tidak ada ya Tadinya di sini sinkronasi ada nomor tersebut ya Yang akan menyadap HP saya ya Karena sudah saya hapus Karena di sini tidak ada lagi yang menyadap HP saya ya Pernah kalian kedatangan nomor baru Telepon misterius ya Itu akibat si nomor tersebut menyadap HP kita Dan dialihkan ke nomor kita Lalu yang dipanggil HP kita ya Oke, begitu saja tutorialnya Semoga bantu ya Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Video ini kalau bermanfaat Like, komen, dan subscribe Kalau tidak bermanfaat Dislike saja Karena dislike kalian membuat saya bermotivasi Untuk membuat video-video terbaru ya Oke, terima kasih Selamat mencoba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!